Langsung aja saya angkat telponnya, halo selamat malam Halo selamat malam Dengan mas siapa tadi saya lupa mas, sorry mas Sama mas Putra di Ungeran Oke mas Putra di Ungeran, silahkan mas Putra boleh dimulai ceritanya dari awal Ini kan ceritanya cerita dari bapak saya Ini kan sekedar ngobrol, kemarin ngobrol, eh keterucut cerita bapak Cerita tentang waktu jaman beliau muda Beliau itu mengajar di sebuah SMK pertanian di kota Ungara Nah, kebetulan setiap ada setara pramuka Beliau itu pasti diajak sama guru-gurunya untuk bimbing Dilalah pas ejen itu Beliau tidak diajak Dilalah, saya juga kurang Terus saat itu kalau tidak salah sekitar seratusan lebih Beliau itu melakukan acara pramuka di daerah penggarun Dan penggarun penyusuran Nah, saat itu Tanya yang masih Masih lebih jauh dari sekarang sih Itu susur menyusuri sungai juga Jadi, mereka jalan Ya, kalau namanya anak pramuka jalan Itu kadang ada yang usil Nyapet-nyapet semak-semak gitu Ada yang buang air besar juga Eh, buang air kecil juga Dan lain-lain lah Pokoknya intinya Biarlah, wey Nggak ulu salam Sampai di satu titik Di sebuah tempuran sungai Tempuran itu Ketemuan tiga titik sungai Mereka menemukan sebuah batu Batu di sungai itu Yang Terus tata-tatanya Beda lah dari sungai yang lain Nah, karena menarik kan dibuat mainan Nah, nggak ada kejadian Saat itu nggak ada kejadian apa-apa Oke, setelah itu Berapa saat Mulailah kesurupan Kesurupan masal Kesurupan masal Sampai akhirnya Bawa sebagian bawa ke rumah sakit Sebagian bawa ke sekolah Nah, dari situ Ada seorang Surupan yang Apor ke bapak Bapak ini ada kesurupan Karena Melakukan hal ini Ini, ini, ini Dia coba Diparani ke rumah sakit Sama bapak Karena ini Ya, bapak itu bukan orang Bukan orang pinter sih Kalau Saya cuma Peturunan sih Peturunan aja Nggak Nggak Nganu juga Dengan feelingnya Beliau saja Oh, ini baca San Yassin Sama Ayah kursi Terus ditekan Di jempol tangan Akhirnya Temu Yang bisa Berkomunikasi Dia bisa berkomunikasi Setannya itu Berkomunikasi Bahasa-bahasi 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 Dan akhirnya Bacakan mental Sampai akhirnya Ada Petannya itu yang Bilang Oke, aku nyerah Aku laporkan ke Nyai Yang Baworkso Kerajaan Oke, setelah itu Murid itu pingsan Setelah beberapa saat Murid itu pingsan Masuklah Tosok itu yang Mengaku sebagai Penguasa Kerajaan Bercerita Ke bapak Aku gak terima Kerajaanku Dia usah asik Gini-gini Ada yang Mukul Mukul Sekenak Anaknya Warga Warga Maksudnya Warga Makhluk Halus Juga ada Ada yang Mengotori Dengan buang Air kecil Yang Sampai Ketitik Batu itu Tura-ari Oke Akhirnya Ngomong Itu kan Memang Secara Tata Enggak semua orang Bisa lihat Itu kesalahanmu Juga Karena Enggak Ada tanda yang jelas Itu sudah Beda Beda dimensi Sekarang Mau Apa Nantinya Sampai Satu titik Minta Nyawa Gak bisa Gitu Bapak Yaudah Ini aja Gimana Kalau ditukar Nyawa Kambing Nyawa Kambing itu Kebetulan Di Sekolah Itu kan Ada Kambing Buat praktek Sua Dari jurusan Peternakan juga Jumlah Sih Belasan Terus Oke Setuju Intinya Setuju Dan Akhirnya Terus Di Setelah Yang mengangkuk Baruksa itu Pergi Rempak Terus Siswa Yang besar Yang keserupan Sadar Semua Setelah Itu Dibawa pulang Dibawa pulang Dibawa ke asrama Ya Udah Acem Besoknya Pas Mahrib Mahrib Itu Tadar Tadar Lagi Terupan Lagi Terupan Lagi Itu Posisi Posisi Kambing Itu Sudah Sudah Apa Sudah Mati semua Posisi Kambing Sudah Mati semua Pas Kejadian Setelah Sopan Pertama Itu Kamu Sudah Mati Semua Matinya Sudah Mendadak Gak Ada Bekas Luka Dan Lain Dan Posisi Kambing Itu Sehat Sehat Itu Kan Terawat Terawat Akhirnya Pas Mahrib Itu Bapak Dibagi Lagi Sama Murid Tolong Di Tuh Pak Ya Walaupun Disana Sudah Ada Paranormal Tapi Itu Bener Bener Dikacau Lah Akhirnya Bapak Memuni Lagi Murid Yang Keserupan Itu Kali Ini Yang Masuk Bukan Ratunya Tanya Bapak Beliau Ngomong Aku Sudah Perjanjian Sama Ratu Kamu Kok Masih Kayak Gitu Ya Masih Ngancam Itu Maksudnya Gimana Kamu Gak Mau Jawab Ya Sudah Beliau Inisiatif Inisiatif Mengambil Air Wudu Terus Melakukan Sholat Barokat Saat Itu Pas Ngambil Air Wudu Itu Linding Emang Gak Lihat Penamaran Enggak Aku Melinding Di Sekitar Tempat Mandi Ambil Air Wudu Itu Ada Pohon Pohon Pisang Tanya Bapak Itu Pas Bismillah Sambil Berbudu Itu Pohon Pisang Pisang Daun Naik Semua Lurus Itu Sebentar Setelah Itu Alhamdulillah Melindingnya Ilang Setelah Melakukan Sholat Itu Alhamdulillah Bisa Dikendalikan Nah Itu Tinggal Sebenarnya Sebenarnya Kata Bapak Ya Itu Ada Satu Murid Itu Yang Di Kerasukan Itu Masih Sering Kerasukan Itu Ya kan Dijemput Sama Kewarjanya Kalau gak Salah Orang Daerah Penjara Dijemput Ke Asrama Terus Aik Mobil Itu Malem-malem As Mau Dijemput Itu Mobilnya Anehnya Stutter Keluar Itu Gak Bisa Hidup Akhirnya Ditemui lagi Sama Bapak Ya Intinya Di Di Bok-bok Lidang Marindu Yang istirahat Di rumah Pulang Hidup Di stutter Hidup Keluar Keluar Sampai Sampai Perbah Sampai Degang Sepulah Mati lagi Eh dipatahnya lagi Bapak sama orang Tulung itu Mobilnya Teguk lagi Begitu Jadi seakhirnya Diulangi lagi Posesnya Tapi Kali ini Bapak bareng Bareng Ke Arah Mereka pulang Bapak Naik Kontor Sampai Alun-alun Lama Ungaran itu Bapak berhenti Itu Alhamdulillah Lancar Sampai Pulang Ya Akhirnya Seperti itu Ceritanya Cuman Ini Kan Saya mau Silian tanya Ini Awal Buka Aku ceritanya Ini Karena Dia Wernah Jurgat Kalau Bapak Itu Pihara Heban Heban Ternak Ya Ternak Yang Makan Tuket Lalu Mati Terus Terus Tidak Kehitung Tapi Kalau beliau Pihara Heban Ternak Lain Kayak Ayam Ya Biasa Hidup Apakah Masih ada Hubungannya Dengan Permintaan Itu Masih kurang Apa Tidak Aku Juga Mau tanya Sekalian Dan Mas Kurang Lebihnya Mas Febri Jadi Intinya Yang Tadi saya Bisa bilang Menarik Adalah Karena Semacam Ada Perjanjian Dimana Dari Sosok Hutan Pengkarun Ini Minta Nyawa Dari Siswa Siswa Sekolah Farming Ungaran Akhirnya Semacam Negosiasi Dengan Makhluk Astral Untuk Diganti Dengan Kambing Karena Kebetulan Sekolah Farming Ada Pelihara Kambing Terus Salah Satu Efeknya Bapak Ketika Melihara Ternak Yang Makan Rumput Mungkin Sejenis Kambing Kemudian Yang Lain-lainnya Itu Mati Tadi ya Mas Iya Itu Gara-gara Itu kan Bapak Ada Bercerita Soal Itu Apakah Ada Hubungannya Dengan Perjanjian Itu Atau Bagaimana Mas Soalnya Agak Aneh Sih Maksudnya Ketika Seorang Pengajar Sekolah Farming Ya kan Pelihara Kambing Lah Let's Aja Mati Kayaknya Kita Dititipin Kambing Asal Kasih Rumput Juga Mas Hidup Ya Nggak Sih Ini Bercanda Aneh Kita Mas Silahkan Selamat Malam Mas Putra Ya Selamat Malam Ini Kalau Yang Saya Lihat Dari Cerita Mas Putra Ini Memang Ya Bisa Dibilang Kerajaan Yang Lumayan Besar Ya Secara Apa Secara Bicara Secara Gampangnya Itu Tempat Mereka Terus Kayak Istilahnya Apa Ya Warga Mereka Warga Mereka Itu Secara Tidak Sengaja Memang Di Tempatnya Dirusak Terus Itu Tadi Memang Kayak Ada Anak Kecil Yang Sempat Kena Kayak Sabetan Itu Memang Benar Yang Saya Lihat Dan Sosok Sosok Yang Ada Disitu Itu Kayak Nggak Terima Gitu Mas Dia Istilahnya Apa Dia Ingin Membalas Dendam Istilahnya Seperti Itu Walaupun Walaupun Secara Tidak Sengaja Tetapi Mereka Itu Memikirnya Ini Sudah Sangat Kebangetan Dan Secara Apa Istilahnya Kayak Negosiasi Tadi Itu Bukan 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 Salah Ya Maksudnya Cuma Kurang Pas Secara Negosiasinya Jadi Menurut Mereka Menurut Sosok Sosok Asral Ini Makhluk Goib Ini Pada Waktu Itu Perjanjian Nyawa Orang Digantikan Dengan Nyawa Hewan Atau Kambing Menurut Mereka Itu Selamanya Jadi Bukan Hanya Pada Hari Itu Saja Menurut Dia Itu Entah Setiap Tahun Entah Setiap Bulan Ya Intinya Menurut Mereka Selamanya Mereka Akan Dikasih Atau Diganti Dengan Nyawa Hewan Ini Tadi Mas Tapi Kan Pemikiran Bapak Mas Putra Pada Waktu Itu Kan Tidak Sampai Jauh Kesini Yang Penting Kan Anak Anak Ini Selama Dulu Itu Apakah Bisa Di Apa ya Dihapus Apagaimana Soalnya Bapak Sudah Lama Tidak Ngejar Di Sana Pengennya Normal Iya Kalau Kita Putuskan Itu Kemungkinan Besar Bisa Karena Ya Ada Caranya Ada Caranya Salah Satunya Apa ya Istilahnya Kayak Nemuin Petinggi Mereka Terus Kayak Negosiasi Lagi Gimana Caranya Biar Ini Putus Gitu Mas Apakah Bisa Kalau Kalau Saya Sendiri Belum Tahu Ya Karena Saya Sediri Belum Pernah Ngerjain Hal Seperti Ini Gitu Mas Tapi Seharusnya Bisa Masalah Ini Seharusnya Bisa Diputus Tapi Harus Manggil Lagi Itu Gimana Caranya Orang Awam Tahu Mas Iya Gini Kita Kita Bicara Sebagai Orang Awam Ya Mas Kita Tuju Dulu Ke Titik Yang Utama Yang Menyebabkan Ini Semua Itu Tadi Mas Tuannya Ini Tadi Itu Gak Gak Ada Masalah Lagi Gitu Intinya Seperti Itu Gitu Kalau Kalau Kita Meminta Maaf Ke Permasalahan Itu Kita Titik Awal Awal Mula Itu Tadi Dari Mana Dulu Gitu Memang Dari Hutan Penggarun Dan Sekitarnya Kita Datang Aja Ke Situ Dan Sampai Sekarang Sosok Sosok Yang Istilahnya Ini Tadi Yang Istilahnya Mengganggu Mengganggu Tadi Itu Juga Masih Hafal Dengan Bapaknya Mas Putra Jadi Ketika Bapaknya Mas Putra Datang Kesitu Pasti Mereka Tahu Mereka Juga Gak Lupa Gak Lupa Dengan Perjanjian Ini Gak Lupa Dengan Sosok Orang Yang Membuat Perjanjian Ini Tapi Itu Hanya Satu Sosok Atau Ibaratnya Banyak Lembut Gitu Mas Febri Karena Hutan Penggarun Ya Emang Seserem Itu Saya Beberapa Kali Cerita Ke Disini Gitu Ya Itu Kan Yang Tembusnya Dari Mana Kalau Dari Tembalang Itu Lewat Aduh Apa Sih Namanya Mula Warman Pokoknya Adalah Tembusan Kesana Kerawat Tim Malda Yang Pernah Cerita Perasaan Masuk Masuk Alas Penggarun Itu Maghrib Keluar Sampai Dokter Joko Udah Isya Padahal Kayaknya Paling 10-15 Sampai Gitu Cuman Pernah Cerita Gitu Kalau Sosoknya Yang Ikut Campur Ini Mas Masalah Ini Itu Kalau Banyak Enggak Cuma Yang Saya Lihat Lebih Dari Dua Sosok Kalau Banyak Itu Enggak Cuma Lebih Dari Dua Sosok Ini Itu Semua Tergantung Pada Pimpinan Ini Tadi Kalau Pimpinan Ini Tadi Sudah Sudah Bilang Sudah Diputus Saja Ya Sosok Sosok Ini Akan Enggak Enggak Akan Kesitu Lagi Gitu Mas Jadi Semua Keputusan Itu Sebenarnya Ada Di Si Yang Dibilang Tadi Nyainya Itu Tadi Oke Cukup 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 Kali Ya Oh Ya Jelas Ya Cukup Coba Dulu Mas Terima Terima Kasih Pasarannya Sama Sama Mas Putra Selamat Malam Selamat Malam Selamat 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 Selamat